Intro Jadi dengan arti executive order bisa seandainya melarang satu agama tapi agama orang asing maksudnya gitu Boleh melarang agama asing masuk ke Amerika atau tidak menyangkut orang-orang yang di Amerika yang juga mempunyai agama yang sama Begitulah Jadi contohnya kalau tidak ada muslim di Amerika sama sekali dan Donald Trump itu larang orang muslim yang datang, it's possible karena tidak akan tidak ada influence-nya terhadap orang yang di dalam negeri Tapi kalau dia itu melarang muslim yang datang dari luar negeri dari luar Amerika untuk masuk dan itu nanti ada efeknya dengan muslim yang di dalam Amerika Nah itu melanggar konstitusi Amerika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!